Halo Sobat Stoik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah kekacauan dunia yang tak terhindarkan, di mana kata-kata seringkali menjadi pedang yang tak terlihat, Stoa mengajarkan kita untuk mengendalikan satu-satunya benteng yang benar-benar kita miliki, diri kita sendiri. Dalam keheningan batin, kita menemukan kekuatan untuk memilih kata-kata dengan bijak, untuk tidak menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan, tidak untuk merendahkan, tetapi untuk mengangkat. Jika itu tidak benar, jangan lakukan itu. Jika itu tidak benar, jangan katakan itu. Markus Aurelius Perkataan Markus Aurelius adalah inti dari praktik Stoik dalam kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan ucapan. Ini mengajarkan kita untuk berbicara dan bertindak dengan kebenaran dan integritas. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Ketika seseorang meminta pendapat Anda tentang sesuatu, seperti pakaian atau ide, dan Anda memiliki pendapat negatif, Stoikisme mengajarkan untuk berhati-hati dengan kata-kata Anda. Alih-alih langsung mengkritik. Anda bisa mencari aspek positif atau memberikan saran yang konstruktif. Misalnya, jika Anda tidak menyukai pakaian yang dikenakan seseorang, daripada mengatakan, saya tidak suka itu, Anda bisa berkata, warna itu menarik, tapi mungkin model lain akan lebih cocok dengan Anda. Ini adalah praktik pengendalian ucapan yang tidak hanya menghindari menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih positif dan mendukung. Dengan cara ini, kita menjalankan prinsip Marcus Aurelius untuk berbicara dan bertindak dengan kebenaran dan integritas, sambil tetap mempertahankan keharmonisan sosial. Dalam era digital saat ini, kita sering dihadapkan pada godaan untuk segera bereaksi terhadap apa yang kita lihat atau baca di media sosial. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, dan merenungkan kata-kata kita sebelum membagikannya dengan dunia. Sebelum menekan tombol kirim pada komentar atau pesan yang mungkin terdengar kasar atau negatif, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar perlu dan benar. Jika tidak, lebih baik untuk menahan diri dan tidak mengatakan atau menulis apapun. Ini membantu kita untuk tidak menyebarkan negativitas atau menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, dan sebaliknya, berkontribusi pada diskusi yang lebih positif dan konstruktif. Ketika terlibat dalam argumen atau konflik, stoikisme mengajarkan kita untuk mempertahankan ketenangan dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai ucapan kita. Sebagai contoh, jika Anda berada dalam situasi di mana seseorang menantang pendapat Anda dengan keras, daripada membalas dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan atau tidak benar, Anda dapat memilih untuk merespons dengan tenang dan dengan fakta. Ini mencerminkan prinsip Marcus Aurelius bahwa kita harus menghindari mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak benar yang pada gilirannya membantu kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Dengan demikian, kita menjaga integritas diri kita dan memelihara hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, kita tidak hanya menghindari menyakiti orang lain, tetapi juga memupuk kebiasaan berbicara dengan kejujuran dan pertimbangan. Kita harus ingat bahwa kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada kenyataan, Seneca. Perkataan Seneca mengajarkan kita bahwa banyak dari penderitaan kita berasal dari kekhawatiran dan ketakutan yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks pengendalian ucapan untuk tidak menyakiti hati orang lain, ini berarti kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan imajinasi kita tentang reaksi mereka mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi sehari-hari, kita seringkali membuat asumsi tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap apa yang kita katakan. Misalnya, Anda mungkin ragu untuk memberikan kritik kepada seorang teman karena takut akan merusak hubungan Anda. Namun, jika kritik tersebut disampaikan dengan cara yang konstruktif dan empatik, reaksi teman Anda mungkin tidak seburuk yang Anda bayangkan. Seneca mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ketakutan dan imajinasi kita menghalangi komunikasi yang jujur dan bermanfaat. Dengan demikian, kita dapat menghindari menyakiti perasaan orang lain dan sekaligus memperkuat hubungan kita dengan mereka. Dalam interaksi kita sehari-hari, kita mungkin ragu untuk memberikan pujian atau komentar positif karena takut akan dianggap berlebihan atau tidak tulus. Namun, Seneca mengingatkan kita bahwa seringkali ketakutan ini hanya ada dalam imajinasi kita. Dalam kenyatannya, ekspresi positif seperti pujian atau kata-kata dukungan biasanya diterima dengan baik dan dapat memperkuat hubungan sosial. Misalnya, mengatakan kepada rekan kerja bahwa Anda menghargai kerja keras mereka atau memberi tahu teman bahwa Anda mengagumi keberanian mereka dalam menghadapi kesulitan adalah cara-cara yang membangun untuk berkomunikasi yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri orang lain tetapi juga memperdalam ikatan antarpersonal. Dalam situasi yang sensitif, seperti ketika harus memberikan berita yang tidak menyenangkan atau menghadapi topik yang kontroversial, kita mungkin khawatir akan menyakiti perasaan orang lain. Namun, Seneca mengingatkan kita bahwa seringkali penderitaan yang kita bayangkan tidak sebanding dengan kenyataan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk berkomunikasi dengan kejujuran sambil tetap mempertahankan empati dan pertimbangan terhadap perasaan orang lain. Misalnya, jika kita harus memberi tahu rekan kerja tentang kesalahan yang mereka buat, lakukanlah dengan cara yang mendukung dan bantu mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut, bukan dengan cara yang merendahkan atau menyalahkan. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan kita tanpa menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Dengan mengingat nasihat Seneca, kita dapat lebih sadar akan bagaimana imajinasi kita mempengaruhi ucapan kita dan belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pertimbangan. Seorang Stoik sejati mengerti bahwa kekuatan pikiran untuk menjadi tak terkalahkan. Seneca Perkataan Seneca menekankan bahwa dengan disiplin mental yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi apapun. Dalam konteks pengendalian ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain, ini berarti menggunakan kekuatan pikiran untuk memilih kata-kata kita dengan bijaksana, bahkan dalam situasi yang menantang. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda menerima kritik, bisa jadi reaksi pertama adalah untuk membalas atau membela diri dengan kata-kata yang tajam. Namun, Seneca mengajarkan kita bahwa kekuatan pikiran dapat membuat kita tak terkalahkan terhadap kritik tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang mengkritik pekerjaan Anda alih-alih merespons dengan emosi, gunakan momen itu untuk merenung dan menilai apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Jika ada, Anda dapat menggunakan informasi itu untuk memperbaiki diri. Jika tidak, Anda dapat memilih untuk tidak terpengaruh dan melanjutkan dengan keyakinan dalam pekerjaan Anda. Ini adalah cara untuk menggunakan kekuatan pikiran untuk mengendalikan ucapan dan reaksi kita sehingga kita tidak menyakiti orang lain atau diri kita sendiri dengan kata-kata yang tidak dipertimbangkan. Dalam kehidupan kita, kita sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki pandangan atau perilaku yang kita temukan sulit atau menantang. Seneca mengajarkan bahwa dengan menggunakan kekuatan pikiran, kita dapat memilih untuk tidak terpengaruh oleh provokasi mereka dan mempertahankan ketenangan kita. Sebagai contoh, jika seseorang di tempat kerja sering mengeluarkan komentar negatif, alih-alih membalas dengan cara yang sama, kita dapat memilih untuk tidak terlibat dalam negativitas tersebut dan menjaga ketenangan kita. Ini membantu kita untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita dan juga menjaga ketenangan batin kita sendiri. Pikiran yang tak terkalahkan adalah tentang memilih reaksi kita dengan bijaksana terlepas dari perilaku orang lain. Dalam interaksi kita dengan teman atau keluarga, terkadang kita mungkin merasa frustrasi atau marah. Dalam momen-momen seperti ini, Seneca mengajarkan kita untuk menggunakan kekuatan pikiran kita untuk memilih kata-kata dengan bijaksana. Sebagai contoh, jika Anda merasa kesal karena teman Anda terlambat bertemu dengan Anda, alih-alih menyampaikan kekesalan Anda dengan cara yang mungkin menyakiti, cobalah untuk mengungkapkan perasaan Anda dengan cara yang lebih tenang dan konstruktif. Anda bisa berkata, saya mengerti bahwa terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, tapi saya merasa dihargai ketika Anda memberi tahu saya jika Anda akan terlambat. Dengan cara ini, Anda menjaga hubungan dan menghindari menyakiti perasaan dengan kata-kata yang kasar atau tergesa-gesa. ini adalah praktik pengendalian ucapan yang mencerminkan kekuatan pikiran untuk menjadi tak terkalahkan dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan kita. Kita adalah pematung dari kata-kata kita sendiri dan setiap kalimat yang kita ukir ke dalam dunia harus menjadi cerminan dari kebijaksanaan yang kita usahakan. Dalam kegelapan, kita menemukan cahaya. Dalam kesunyian, kita menemukan suara. Dan dalam setiap kata yang kita pilih untuk tidak diucapkan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari semua kata yang pernah diucapkan. Mari kita bersama-sama mengambil langkah kecil menuju kesejahteraan yang lebih besar dengan mengendalikan ucapan kita dan pada akhirnya mengendalikan nasib kita sendiri. Karena, seperti yang dikatakan Zeno, kesejahteraan terwujud dalam langkah-langkah kecil. Tetapi, itu bukanlah hal yang kecil. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita ke depannya.